Putri dari pasangan saling lapor Valencia dan Chan Yung bernama Angel 19 tahun angkat bicara mengenai perseteruan kedua orang tuanya. Seperti diketahui, Valencia perempuan asal Karawang, Jawa Barat melaporkan suaminya Chan atas dugaan penelantaran. Sementara Chan melaporkan Valencia atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dikutip dari kompas.com, dalam kasus ini Valencia dituntut satu tahun penjara. Sementara dalam laporan Valencia terhadap Chan, pekan ini seharusnya memasuki sidang penuntutan namun ditunda. Angel putri dari Valencia dan Chan buka suara terkait ibunya yang dituntut setahun penjara. Ia mengatakan ibunya tak bersalah dan ia mengetahui betul tentang ibunya. Angel menginginkan keadilan bagi ibunya. Ia pun menilai tuntutan satu tahun penjara sangat berat. Angel juga tak menyangka ayahnya tega memenjarakan ibunya. Sebelumnya, Angel mengaku Chan pernah menyampaikan niatannya untuk memenjarakan Valencia. Menurut Angel, Valencia adalah seorang ibu yang baik. Valencia bekerja mengelola toko bangunan untuk menghidupi anaknya. Sedangkan Chan saat belum menjadi WNI jarang membantu. Ia pun menegaskan Valencia tak pernah mengusir Chan. Diberitakan sebelumnya, Valencia dituntut satu tahun penjara setelah dilaporkan oleh suaminya. Valencia mengaku mengomeli sang suami karena kerap mabuk. Terkait tuntutan yang diterimanya, Valencia mengajukan keberatan dan mengaku didiskriminasi. Menurutnya, kemarahan itu merupakan pertengkaran rumah tangga biasa. Valencia tak menyangka omelannya itu dijadikan alat bukti saat dia dilaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Chan Yung Ching, Hotma Raja Bernat Nenggolan menyebut kemarahan Valencia bukan karena kliennya mabuk, melainkan permasalahan usaha. Ia pun menyebut Valencia mengusir Chan dari rumah dan mempersulit bertemu anak. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih sudah menonton!